Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Ngebreklin Sawatara Sarat Anukur Bisa Dijumponan Kusakum Nanubakal Ilubiung Dineprak-Prakan Pilkada 2024 Salah saizina calon persorangan atau non-partei Dineprak-Prakan Pilkada Pemilihan Gubernur Jawa Barat minimal Kudu Bogadukungan genep koma 5% Tina jumlah daftar pemilih tetap atau WDPT Pamungkas Hambalan pendaptaran bakal calon Gubernur Jawa Barat di jalur perorangan atau non-partei Bakal segancana diumumkan ku Komisi Pemilu KPU Jawa Barat Setelah kusaharatkan tang tuan piken calon perorangan Dineprak-Pemilihan Gubernur Jawa Barat KPU Jawa Barat nandeskan minima kuruboga dukungan Rp2.727.000 Opat ratus genep puluh salapan sora atau genep koma 5% Tina jumlah daftar pemilih tetap atau WDPT terakhir Sakuma Anuditembrakin ku Ketua KPU Jabar Umi Wahyuni Satu tas rapat kerja sosialisasi calon perorangan Dinepilkada 2024 di Kota Bandung Cek Umi bikin konfirmasi wujud etadukungan T KPU Jawa Barat Menta serat administrasi mengerupa kartu tanda penduduk jeng kartu keluarga Pesanaan untuk berkada 2024 Jawa Barat Dalam proses untuk yang kita lakukan hari ini ada recruitment badan etop Karena kita punya 627 kecamatan Kita akan rekrut kurang lebih hampir 3.200 untuk penyelenggara di tingkatan kecamatan Dan bersamaan juga beriringan juga hari ini juga Untuk proses pada tanggal 5 nanti 5-7 KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Akan menerima pembukaan untuk pengumuman untuk masuk ke dalam tahapan pendaftaran calon bakal calon perseorangan Eta kegiatan rapat kerja sosialisasi calon perorangan dilakonan selaku persiapan hambalan pencalonan perorangan Dina Pemilihan Gubernur Bupati Jeng Wali Kota Dina Pilkada Kelawan Mareng tahun 2024 bakal datang Timi miti tanggal 5 tepikat 7 Mei 2024 KPU Jawa Barat Jeng KPU Kabupaten Kota bakal nampak pembukaan kerhambalan bakal calon perorangan Yuna Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton